Halo, ketemu lagi bersama saya Romy dari Toko Batu Raden yang berada di Blok M Square, lantai basement Blok C nomor 335-336. Oke, seperti biasa, saya kembali akan mereview seputaran batu permataan dan hari ini edisinya adalah Batu Emra atau Batu Jamrut ya. Orijin dari Columbia dengan berat di 14,37 karat, jadi batunya benar-benar besar ya. Dan batunya juga sudah bersuratkan dari Skylab yang berada di Jakarta dan sudah berbaru dengan ring emas belian, jadi tampilnya benar-benar sangat mewah dan pastinya ini sangat mantap sekali ya. Karena dari segi saiznya ini cukup besar ya, di 14 karat pasti sangat puas sekali untuk memakai batu jamrut sebesar ini. Oke, untuk secara detailnya langsung kita simak aja ke video reviewnya. Terima kasih telah menonton! Ya, di sini sudah terpampang di depan kita ada satu piece batu permata yang akan segera kita review. Dan di sini ada kotak batu cincin dengan transparansi, jadi kita bisa lihat langsung isinya di sini ada batu berwarna hijau ya. Dan ini pastinya adalah batu jamrut dengan saiz yang cukup besar karena kita bisa dari jarak jauh ini sudah terlihat batunya cukup besar ya. Oke, langsung kita buka saja isi kotaknya dan kita bisa lihat secara dekat lagi dan langsung saya zoom. Ya, inilah penampakannya langsung dari jarak dekat dan kita bisa lihat untuk segi warnanya ini sudah terlihat hijau ya. Warnanya cukup hijau tapi ini masih sedikit agak mudah warnanya. Dan untuk dimensi ini batu ini sangat besar ya karena kita bisa lihat untuk saiznya sini sudah terlihat cukup besar. Dan untuk ringnya ya, kita bisa lihat untuk ringnya ini sudah memakai ring masker ya, jadi bisa kita lihat untuk tampilan dan desainnya ini sudah cukup mewah ya. Oke, langsung kita bisa ambil lagi batunya dan kita bisa lihat secara dekat lagi dan secara detail. Jadi ini kita bisa lihat untuk batunya dimensinya cukup besar dan medianya besar karena ini batunya di 14 keratannya, jadi benar-benar sangat mantap sekali, cukup besar sekali. Dan untuk clarity-nya ini sudah terlihat ini batunya cukup lumayan bersih tapi tetap masih ada inklusi ya, masih ada inklusi dan kita bisa lihat nanti secara detailnya di suratnya. Dan untuk lasernya ini batunya cukup bagus, lasernya masih terlihat baik ya dan cukup risal batunya. Dan bagusnya ini ada dimensinya ya, dimensinya cukup besar karena batunya juga cukup besar, jadi mejanya meja besar ya. Dan untuk ketebalan juga cukup bagus dan cukup tebal juga. Oke, untuk di poin selanjutnya, untuk bicara ringnya ini sudah memakai ring emas berlian, jadi kita bisa lihat untuk desain ringnya ini cukup mewah ya. Di sini berbalik dengan berlian ya, di sini ada berlian taper sampai ke atas ya berlian tapernya, di sini pakai berlian taper dan di sini ada berlian tabur. Dan ini ringnya memakai emas dengan keadaan yang cukup standar dan pastinya ini sangat nyaman sekali kalau dipakai karena pembuatannya secara custom ya. Oke, jadi seperti ini jatuh di jari dan kita bisa zoom out lagi untuk bisa lihat dimensi batunya dari jarak jauh. Jadi memang batu ini sudah cukup terlihat besar ya, karena dari segi keratnya di 14,37 kerat jadi mantep sekali ya, jadi cukup besar sekali batunya. Oke, untuk di poin selanjutnya untuk bicara suratnya ini sudah bersertifikatkan dari Skylab ya, yang berada di Jakarta dan kita bisa lihat dari sisi sebelahnya, di sini ada foto batunya jadi sama dan di sini terulis Natural Emerald Burial. Dan kita bisa lihat dari satu sisinya lagi, di sini kita bisa lihat dari satu sisinya lagi, di sini kita bisa lihat untuk keterangannya, di sini tertulis Natural Emerald Burial, origin dari Columbia, komennya Indication of Modern Oiling. Jadi, untuk di Skylab di sini terulis F2 ya, dan untuk colornya green, beratnya di 14,37 dan untuk dimensinya 15,87 x 12,83 x 10,36 mm, jadi batunya memang cukup mantep sekali ya di 14 kerat, jadi cukup besar ya. Oke, ini adalah bentuk fisik dari sertifikat dari Skylab yang berada di Jakarta dan kita bisa kembali lagi ke batunya. Oke, kita bisa lihat dari jauh lagi, untuk warna sudah cukup bagus, hijaunya cukup terlihat jelas dan untuk color green-nya dari kejauh juga masih enak dilihat. Dan untuk rasernya, batu ini cukup risal dan dia cukup hidup ya, batunya cukup hidup dan pastinya ini sangat mantep sekali ya di jari dan dipakainya ini benar-benar sangat puas sekali. Oke, di poin terakhir untuk bicara harga ini open price-nya di harga 65 juta ya, dengan berat di 14,37 karat, harganya masih cukup bagus, masih cukup menyesuaikan dengan karat di batunya dan sudah memakai ring maskulian ya. Jadi harganya masih oke sekali, dan ini adalah batu jamrut origin dari Kolombia dengan berat di 14,37 karat. Jadi pastinya bagi Anda yang ingin mempunyai batu yang size yang cukup besar, apalagi jamrut ya, pastinya agak sulit juga. dan hasilnya akan lebih mahal lagi nantinya. Oke, saya rasa cukup untuk review di hari ini tentang batu jamrut origin dari Kolombia dengan berat di 14,37 karat yang sudah memakai ring emas berian dan sudah bersertif dasar dari skylight yang berat di Jakarta. Oke, jika nanti ada pertanyaan lebih detail lagi, bisa hubungi saya di Whatsapp. Dan saya pun sangat berterima kasih bagi Anda yang telah menonton video ini dan mencoba channel ini, semoga channelnya terus semakin bermanfaat. Oke, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan salam sehat untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!